Rusa tertangkap kamera dikejar dua ekor anjing di Kabupaten Indra Giri Hilir, Riau. Rusa sempat diamankan penumpang kabar cepat, namun beredar kabar, Rusa ternyata disembelih. Sementara seorang anak yang mengalami kecelakaan tragisat hendak menyelamatkan kucing di Labuan Batu, Sumatera Utara, dirujuk ke rumah sakit Dr. Sutoyo di Jakarta, Rabu Malam. Sebuah video yang beredar di media sosial memperlihatkan seekor Rusa betina dikejar oleh dua ekor anjing di perairan bandah Kabupaten Indra Giri Hilir, Riau. Dalam video yang tersebar pada 2 Agustus itu terlihat penumpang kapal cepat yang sedang belitas berusaha menolong Rusa. Satu ini pun menghampiri kapal dan mendapat pertolongan dari penumpang kapal. Namun ternyata salah satu hewan yang dilindungi itu justru tidak dikembalikan ke alam. Sebuah kabar beredar jika Rusa malah disembeli dan dibagikan kepada sejumlah orang. Menanggapi berita ini, pihak Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam atau BBKSDA Riau akan melakukan penyelidikan. Nah, bila anak perempuan yang tertabrak truk saat hendak menyelamatkan seekor kucing tak kuasa menahan tangis ketika ditandu menuju ambulans dari rumahnya di Rantau Prapat, Lebuhan Batu, Sumatera Utara pada Rabu Malam. Nabila dirujuk ke rumah sakit Dr. Sutoyo di Jakarta oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk mendapatkan perawatan lebih baik. Rencananya Nabila dan orang tuanya akan bertolak ke Jakarta pada Kamis pagi. Nabila yang masih duduk di bangku kelas 6 sekolah dasar tertabrak truk pada Jumat 21 Juli lalu saat hendak menyelamatkan kucing peliharaannya. Akibat insiden tersebut, kedua kakinya terluka parah usai terlindas ruk pengangkus semen. Bahkan salah satu kaki Nabila harus diamputasi. Di Asahan Sumatera Utara, petugas Damkar Asahan terpaksa menjebol plafon rumah warga untuk mengevakuasi biawak Rabu Sian. Sebelumnya petugas sempat kerepotan hingga hampir setengah jam untuk mengeluarkan biawak sepanjang 1 meter dari atap rumah. Usai dievakuasi, biawak dibawa ketugas ke kantor Damkar Asahan sebelum dilepas ke Alam Lian. Tim Liputan CNN Indonesia